Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman disini saya mau mereview sarung juara dunia yang terbaru ya Ini produksi terbaru dan ini juga terbaru Dan yang saya pakai ini produksi tahun 2010 saya beli ini Dan ini super jumbo ya Dan yang ini saya beli ini tahun 2014 Ini juga super jumbo ya Bagus banget, tebal bahannya tebal dan jatuh kayaknya Ini sangat bagus banget Sementara yang ini terbaru juga masih bagus Kalau kayaknya lembut dan halus Motifnya juga keren Tapi disini saya mereview soal ukuran sarung juara dunia yang terbaru ini Saya akan membandingkan ya teman-teman Sarung juara dunia ini yang terbaru sama yang paling lama Dengan ukuran dan kain yang sekarang sama yang dulu Oke, mari kita cekin dong Ini perbedaan sarung juara dunia yang produksi lama sama produksi baru Bahannya jadi lebarnya semakin kecil Yang produksi lama gede Jumbo, super jumbo Sekitar 123 cm Kalau ini kayaknya yang baru ini sekitar 118 cm Jadi Jadi Juara dunia sekarang Mengurangi bahan produksinya Sudah gak jumbo lagi Seperti dulu Dan Agak tipis ya Yang dulu tebal Motifnya keren Nah ini stok Juala dunia yang lama Juala dunia yang lama Produksi lama ya Ini dari sana sama semua ya Ini yang terbaru Semakin kecil Tidak lebar lagi Ini yang agak baru Ini yang ini Beli Tahun 2015 Ini masih lebar sekali ini Ini baru beli tahun 2020 Semakin agak kecil Dan ini yang paling terbaru 2022 Semakin kecil Dan agak tipis ya Ini masih tebal Jadi Menurut saya ini penurunan Kualitasnya pengurangan bahan baku Kenapa Ya saya gak tahu nih Bisa ditanyakan langsung ke Produksinya Juara dunia Di Kota Sulu Beginilah penempatnya Ini kelihatan kecil kan Lebarnya Yang dulu itu bobotnya sekitar 750 gram Sekarang yang hijau itu cuma 545 gram Yang ini masih 500 Lebih ini hampir 600 gram Jadi ini yang lama Produksi lama Tetap No.1 Oke jadi sekian dulu review dari saya tentang Sarung juara dunia Jadi kesimpulannya Jadi kesimpulannya Masih Untuk dibeli Silahkan monggo Yang suka Produk dari juara dunia Masih oke Masih bagus Cuman ukurannya Enggak seperti dulu lagi Jadi terserah kawan-kawan monggo Mas Apakah kesimpulannya Masih Worth it Untuk dibeli Atau tidak Kalau menurut saya Saya sendiri Masih oke Tapi dengan harga Kurangin sedikit lah Karena produksinya juga Apa gak tau mungkin Karena bahan baku juga naik Saya juga gak tau Monggo Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh